Sekarang dia udah bilang dirinya pengusaha, ada yang minat sama pengusaha ini ya? Iya! Belum tertarik ya Anto, coba promosikan diri kamu lagi yang membuat mereka bisa tertarik apa? Udah diem! Saya tuh penguasa, penguasa, pengusaha buah sudah 5 tahun mas Pengusaha buah udah 5 tahun? Ekspor, impor, wah bosen udah Uang kamu banyak pasti ya? Males hitungnya aja udah males Uangnya saking banyaknya? Iya emang gak kehitung Gimana? Gak ada yang tertarik sama Yanto? Saya beliin apapun yang kalian mau Oke kita lihat Dia sudah mulai masuk ke studio membawa kantong plastik Jangan-jangan isinya adalah uang jutaan rupiah kita gak tau Atau puluhan juta atau bahkan ratusan juta Nah buktinya sudah dibawa oleh mas pengusaha ini Dibeliin apa aja gak mau Di iming-imingin duit gak mau Pas ditanya suka pisang berdiri loh Oke Coba yang 4 ini silahkan 5 malah turun silahkan 5 5 orang turun Oke mana yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Kalau yang ini saya gak mau mas Kenapa? Yang ini saya udah tau S**nya dia Coba yang ini? Yang mana yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang pertama? Ya? Ya teran? Dan yang ini? Yang kedua? Oke yang ketiga dan keempat silahkan naik pergi Indri Wanita cantik berusia 26 tahun Pernah memiliki kisah hidup yang kelam dan berliku Ingin memiliki seorang pria yang perhatian dan penuh kasih sayang Ikuti kisahnya di garis tangan Irna Wanita cantik berusia 25 tahun Memiliki kisah asmara masa lalu yang menyedihkan Apakah Irna bisa mencintai Yanto? Tetap di garis tangan Kenapa kamu pilih yang baju merah? Saya suka cara memperlakukan pisangnya Oke Yang merah tuh kelihatannya kamu menggoda ya Menggoda dia ya Sangat Sangat menggoda Oke kalau yang satu lagi nih Oke kenapa tadi kamu marah-marah? Saya udah tau buruknya dia mas Semua lu gak ada yang tau buruknya dia? Lu apa? Udah lu ngasih Lu ngapain disini? Lu aja lu berlagu mau cari jodoh disini Daripada lu Diri buat cari duit Ini kenapa? Terang-terang ini kenapa? Udah lu apaan lu? Mas siapa? Saya kakaknya bang Kakaknya siapa? Indri Kenapa kamu siapa? Indri Indri Kamu kakaknya Indri? Kakaknya Indri bang Kakak Indri? Terus kenapa kamu mohon-mohon ke dia? Karena saya banyak penyimpan utang sama dia bang Lu bayar! Gak usah ngomong doang! Gak usah ngomong doang! Masuk kakak apa? Mas ya Kalau kamu bisa besok sama dia Udah lu diam! Udah lu diam! Indri sudah ada disini Ini saya pengen memetakan Permasalahannya dulu nih Karena Ini jadi saya bingung nih Tiba-tiba Ada dua laki-laki datang Yang mengaku kakaknya Indri ya Dan mereka katanya berhutang dengan Yanto Dan hubungan Indri dengan Yanto Ini sebetulnya apa nih? Saya jadi pengen tahu nih Hah? Biar dia yang jelasin semuanya mas Apa Indri? Dia mantan saya Oke kakaknya bisa Iya Lanjutkan pertanyaan Oke satu dua dan tiga Oke Oke Untuk mas Dan kamu juga Siapa mau ngomong duluan? Saya dulu bang Oke Ceritakan Sebetulnya sejujur-jujurnya Saya gak ngerti Tiba-tiba datang Terus mohon-mohon sama Yanto itu ada apa? Awalnya saya punya utang ke Yanto Ke Yanto Karena Saya buat Usaha bang Usaha Showroom mobil Bingkel motor Ya Dan Expedisi Makanya saya perlu banyak uang Sampai jutaan ke Yanto Untuk usaha itu bang Terus? Ya supaya Ya namanya usaha kan Kadang naik Kadang turun Kadang bangkrut Kadang untung Kadang ditipu orang Nah itulah Apa ada kerugian-kerugian yang saya alami Dia Adeknya Itu yang bener Saya mas Oke sabar tenang dulu Apa benar Kalau m***** adik kamu? Sebenernya sih G***** bang Karena Dari Dari keluarga Kita itu Bisa dapat warisan Kalau Kita semua udah pada nikah Mas taiga Aku Kok orang B***** itu mas Sebenernya gak gitu dek Mas taiga Aku Aku adik kandung mas sendiri Tapi Adik kandung mas Bukan gitu sayang Semuanya Ini kan untuk keluarga Untuk kita semua Untuk apa? Untuk kita Saya tau sebenernya Mereka ada disini Itu lemah kan saya pilih dia mas Karena saya tau Dia dateng gak bakal sendiri Oke coba kamu sekarang bicara Tenang saya mau dengerin kakak kedua Oke silahkan Jadi gini mas Dulu juga saya sering di Kasih uang Pinjem duit Tapi duitnya buat Perempuan bang Dengan siapa namanya? Dengan Anwar Anwar Hutangnya banyak sekali Kamu menggunakan Uang itu untuk Oh Dia ini punya Kebiasaan yang buruk Hobi yang buruk Iya Dia maniak 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 Jadi uangnya itu banyak Di habiskan Untuk Apa aja Bukan buat usaha Bukan buat usaha jadi Bukan Apa? Bener gak? Tadi bilang bisnis usaha Coba sekarang saya mau tanya sama kamu Udah ngaku aja Lu buat pencek Gak Awalnya sih buat bisnis bang Cuma akhirnya Awalnya mah bener buat bisnis Iya Tapi Uangnya bertambah terus saya main Saya main Nomor Yang lainnya Main Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya Lu buat pencek Apapun yang kamu rasakan Membuat kamu lebih tenang lebih nyaman Rasa 2 Dan 3 Lebih tenang lebih nyaman Dan kamu akan mengucapkan Sesuatu yang orang lain Tanyakan Membuat kamu lebih tenang lebih reak Ketika kamu Mengucapkan segala sesuatu Pak kamu Oke Jelasin semuanya, coba Saya suka Mas Suka apa? Saya suka dengan Indri Oke terus Saya suka cara Dia Dia gimana Dia sering banget Caranya Ya dia mau Saya berikan dia semua Oke Rudy Tampaknya dia bilang ada sesuatu hal Yang Yang ingin dia katakan tapi dia agak Gak enak ya cuman gimana ya Oke jujur nih Ini hubungannya sama apa Hutang pihutang ini ada hubungan dengan apa Jujur Sebenernya Jujur kalau gak nih Rudy atau Abi Akan melakukan sesuatu lagi sama kamu loh Sebenernya dari ini sih bang Apa namanya Keluarga Kalau sebenarnya nikah Itu kan marisannya ada Dan ada perjanjiannya Gimana Saya punya perjanjiannya Makanya kamu jodohin ke Yanto Mas Mas Awalnya sih gak menjodohkan Cuma karena saya punya hutang Karena saya Sekalian dari gitu Saya jodohin Perjanjian apa maksudnya Ya perjanjian Apa kalau misalnya dia mau nikahin ini Hutangnya lunas gitu Oke Jual Jual Beda bang Gak ada kata-kata menjual Ada 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 sih bang Ada sih Ini bang Oke Ada Indri, Johan, Anwar Gak ada tulisannya Indri harus nikah dulu segala macam Gak ada Kamu ngomongin adik mas sendiri Kamu ngomongin adik mas sendiri Adik kanmu mas Udah Anwar jujur Anwar Ya sebenernya Ya karena Kita waktu itu butuh uang Indri Buat papa mama Sebelum papa mama meninggal Tega mas Adikkanmu sendiri Tega Sebenernya gak tega Indri Cuma karena waktu itu kondisinya Memang lagi butuh uang Aku sama laki-laki Kayak gini Kakak lu pembohong Indri Kalau sendiri waktu dia gak bisa bantu Saya gak bisa Oke Indri 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 Saya merasakan seperti Apa nih Asmara yang membara Asmara yang membara Seperti Apa ya Melihat Seorang pria Dia Dia sangat Saat ini sedang Bener-bener jatuh cinta parah Sangat jatuh cinta Berat Mungkin Ke Yanto Ke Yanto Mungkin kita bisa relaksasi Oh mungkin bisa direlaksasi Oke Kamu atur nafasnya dulu Oke Biasa lagi ya Oke Boleh liat kesana Oke Sekarang biasa lagi Oke Sekarang atur nafasnya Oke Taik nafas luat tidur Oke Keluar nafas ngurut Oke Lebih nyaman Lebih rileks Dari sebelumnya Satu Dua Dan Oke Oke Gue pikir lu milih gue Ternyata milih asdi Mili ardi dia Urusan pisang gue gimana Kang buang Oke Nampaknya memang belum jodoh Dan Minimal dia belum jodoh Tapi traumanya hilang Ya Oke Gak apa-apa Gini aja Gak apa-apa kamu belum jodoh disini Kalau misalnya Ngefans sama seseorang Gak ada masalah sih ya Iya Iya Oke Irna bisa duduk lagi Terima kasih ya Oke Dan Boleh gak sih Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa